hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel tukang service Oke di video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara untuk mengantisipasi STB yang set of box ya yang biasanya sering panas ya hanya beberapa jam saja udah mengeluarkan panas yang sangat luar biasa dan akhirnya bisa menimbulkan elko bisa meledak ataupun receivernya juga bisa meledak bahkan mati ya jadi disini saya menggunakan receiver yang biasa jadi menggunakan casing plastik ya jadi ini panasnya tidak ada konduktornya ya tidak ada pengantaran jadi akan sangat panas sekali dan ini rawan membuat elko jadi panas dan bisa meledak ya dan akhirnya resipinya bisa mati dan ini saya mengakhirnya dengan menambahkan satu pendingin tambahan ya ini saya pasang di dalam dengan dengan alat yang seadanya ya biasanya kalau di bisa juga menambahkan dengan menambahkan kipas angin ya pasangin portable ya yang biasanya ada dijual di toko-toko komputer ya bisa juga menggunakan cara seperti itu Amin ini akan saya coba pasang dengan menggunakan pendingin tambahan dan hasilnya cukup lumayan memuaskan jadi panasnya tidak terlalu panas sekali Oke ini disini STB saya saya tombol dengan menggunakan bodi plastik ya akan saya coba buka ini untuk pendinginnya yang bisa ditambahkan dengan pendingin lagi ya jadi sini menggunakan ini ya yang adalah bekas dari receiver palabora ya STB jadi saya cuma tambahkan disini aja sedikit ini seperti ini pasangnya dan saya tutup dengan ada skrup disini kita saya tutup nanti skrupnya akan kunci ini disini seperti ini jadinya nanti nah ini ini menggunakan pendinginnya jadi pendinginnya akan tetap disini enggak gerak ya jadi biar enggak gerak aja kalau enggak ada seperti ini mungkin bisa juga menanggarkan kayak semacam aluminium ataupun ini ya ini kayak besi galvalum ya kalau enggak salah ini pasang disini ini ditekuk aja ditekuk terus ikuti apa casingnya aja jadi ini untuk tambahan pendinginnya jadi biar enggak terlalu panas ya kalau terlalu panas ini mungkin mesinnya bisa gosong nanti dibawa di prosesornya ini ya bisa gosong dan juga bisa elko-elko nya bisa meledak juga ya dan juga biasanya kadang-kadang suka hang kalau terlalu panas ya overhead jadi STB nya suka hang mungkin ini karena STB nya STB yang biasa ya harganya dikisaran dulu kalau nggak salah enggak sampai 200 ya kalau sekarang mungkin udah naik harganya ya sekarang udah hampir off ya TV analognya udah hampir off makanya makanya harganya naik ya jadi mungkin begini ya dengan cara ini kita tutup nah ini lebih simple ya namun bisa juga dengan menggunakan tambahan jepas angin atau juga bisa kita menggunakan tambahan aluminium foil ya kalau disini menggunakan bodi shank ya akan lebih mudah ya kita tempel aluminium foil nanti aluminium foil nya kita tempelkan lagi ke bodi shank nya jadi dinginnya akan semakin cepat dingin ya daripada bodi yang plastik seperti ini kayak mungkin itu saja ya bagaimana cara untuk mengatasi panas ya yang berlebih di STB STB-T2 ya rusia jadi mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat nantikan juga video-video menarik berikutnya dari tukang service channel terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!